Protokol kesehatan umat ini sudah sangat lengkap. Protokol kesehatan umat Islam khususnya itu sudah sangat lengkap. Protokol bulanan, misalkan. Protokol bulanan, mingguan. Saya pernah tulis itu, 8 plus 3 plus B. 8-nya apa? 8-nya 2 kali 4. Senin, Kamis, dikali 4, 8. 3-nya apa? Ayamul bit. 3-nya ayamul bit. Puasa 13, 14, 15. B-nya apa? Berbekam. Jadi kemarin saya sempat kita bikin Zoom webinar dengan teman-teman dokter di beberapa tempat. Jakarta, Medan, semua segala macam. Dan beberapa itu peliti-peliti tentang hijama atau bekam. Itu Masya Allah, Terbaruq Allah. Dasyatnya kerja bekam itu. Dasyatnya kerja bekam. Jadi ada salah satu sahabat, sahabat saya juga cerita, dia meliti tentang bekam. Dia katakan bekam itu kata kutip seperti mesin cuci darah, dia bilang. Kerjanya. Bukan cuma sekedar mengeluarkan darah doang. Jadi makanya ada itu Nabi. Ada sabda Nabi SAW, yang mana Nabi SAW memberikan nasihat kepada Abu Hurairah, yang Nabi kata-kata salah satu pesan Nabi kepada Abu Hurairah saat itu adalah berpuasa tiga hari dalam sebulan. 13, 14, 19. Lalu ada hadis yang lainnya, Hasan, yang menyebutkan bahwa Nabi menyebutkan bahwa berbekan pada tanggal 17, pada tanggal 19, dan pada tanggal 21, itu menyembuhkan penyakit kata Nabi SAW. Protokol. Jadi kalau sekarang baru sekalian, kita ada seseorang yang, maaflah, diberi Allah ujian sakit, coba bermuhasabah. Muhasabah kira-kira, adakah protokol-protokol Al-Quran, adakah protokol-protokol hadis Nabi SAW yang dilanggar? Pasti ada. Gak mungkin gak ada. Contohnya misalnya begini. Orang yang, maaflah, mungkin karena penyakit kolesterol, misalkan, gampangnya gitu lah. Nah, protokol Al-Quran apa? Al-Quran, apa itu saya jelaskan tadi, bahwa petunjuk makan dalam Al-Quran itu kan ada tiga. Pertama, halal. Jadi tiga adalah halal, toib, dan tidak berlebihan. Maka kalau kita bicara tentang ulang kolesterol, mungkin yang dimakan halal, insya Allah misalkan, yang dimakan sama dia, apa itu namanya, toib, tapi bisa jadi berlebihan. Atau mungkin juga halal, tapi tidak toib, dan berlebihan. Itu langgar protokol. Jadi kalau ibarat kata kita bikin cap, cap pelanggaran-pelanggaran dalam urusan makan, yang dimakan. sehingga nanti ketemu tuh. Sehingga nanti ketemu apa? Oh, ini pelanggarannya ada pada, apa namanya, isrof, berlebihan. Gitu lah. Contoh mungkin, kayak sekarang. Saya ada kemarin sempat, salah satu, ya, rekan lah, rekan buzzer, buzzer baiknya, bukan buzzer, tapi ibu-ibu yang ngumpulin postingan saya di Instagram itu. Itu dia posting, ngirim pesan ke saya, ini dok, Masya Allah dok, ada orang yang sudah 8 tahun, belum punya anak. Dia akhirnya menerapkan pola-pola yang saya share ini, sebulan mungkin pola JSR kan, jurusnya terame-rame gitu kan. Itu, subhanallah, walaupun sekalian, ternyata dia, Allah kasih hamil. Bukan karena saya, tapi memang Allah berkendak, dia hamil, walaupun sekalian. Apa yang dikerjakan? Simpel sebenarnya. Kalau saya tanya sama ini, kira-kira apa sih dimakan sama orang ini? Wanita-wanita yang tiap hari ngebakso, mie ayam, jangan berharap, kadakala isi perutnya baik, walaupun sekalian. Kita bicara peradaban ke depan. Kita bicara peradaban ke depan, dan universitas menjadi salah satu penggawanya. Kita gak bisa berharap terlalu banyak loh, akan muncul generasi-generasi yang sehat. Kalau seandainya, kalau seandainya dimakan itu, masih makanan-makanan yang cuman sekedar memuaskan lidah mereka. Ya, makanya kemarin di pondoknya anak saya itu, waktu mereka masuk itu kan, dengan kondisi kayak seperti sekarang, saya kasih protokol, ini protokolnya nih, yang dimakan apa, bla 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 gitu. Di pondok kan gampang ngatur nih. Alhamdulillah, sejauh ini ya, masih ya, masih aman-aman saja, seperti itu.